Satu-satunya kapal induk Rusia Admiral Kuznetsov mungkin paling terkenal karena banyaknya kesialan dan masalah yang menimpa kapal induk ini Tidak seperti kebanyakan kapal induk barat yang menggunakan turbin gas atau tenaga nuklir Admiral Kuznetsov menggunakan maset atau minyak ban bakar kualitas rendah Sebagai ban bakar dan seringkali menimbulkan sejak asap hitam yang tebal Beberapa pengamat berpendapat bahwa kapal induk ini akan lebih menjadi ancaman bagi lingkungan daripada ancaman bagi musuh Setahun kemudian Admiral Kuznetsov mengalami kerusakan pada lambungnya Saat derek besar menghantam sisi kapal induk dan membuat lubang yang besar Kecelakaan ketiga dan sejauh ini yang terakhir terjadi pada tahun 2019 Ketika kebakaran terjadi di atas kapal Rusia yang malang ini Dua orang tewas dan 14 lainnya luka-luka akibat kebakaran tersebut Kerugiannya ditaksir mencapai 1,5 miliar USD Kapal induk ini bagai menggambarkan ukapan mati segan hidup pun tak mau